Halo guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang jump suppression, kemudian high suppression, dan squat suppression intinya yang berbau-bau reagent dan komponen lainnya mengapa ternyata masih banyak diantara kita yang masih belum tau untuk fungsi dan apa aja sih kira-kira atribut atau skill atau ya katakanlah buff tambahan yang diberikan oleh reagent serta komponen-komponen yang ada pada upgrade ini tentu nanti juga kita akan membahas fungsi dari advanced chip ya karena kemarin juga ada yang nanya, bang advanced chip itu untuk apa? oke, sebelum itu kita akan tes dulu, lihat dulu teman-teman sebenarnya kita bisa langsung melihat atribut atau reagent nah fungsinya dari reagent ini ngasih efek apa sih kira-kira kemudian high suppression kan disitu ada cuma memang kurang jelas, nah kita sebenarnya bisa langsung melihatnya teman-teman pertama kita buka aja di task kita, kemudian kalian upgrade kemudian disana kan ada general formula dan custom upgrade kita pilih yang general aja biar kita bisa isi sendiri kemudian disana akan ada kita pilih yang no original drawing upgrade disini kan ada 4 kolom kurang lebih, kita bisa mengisi kolom ini dengan reagent atau upgrade yang kita inginkan misalnya kita tekan disini dan kita ingin memilih reagent nah kita akan fokus kepada attack reagent kemudian disini akan ada jump suppression, kemudian squat suppression, high suppression, back, back, increase, critical chance kalau critical chance dan back damage increase, oke lah kita sudah tahu tapi bagaimana dengan high, squat, dan jump? kita bisa melihatnya disini ini ada overview disini, kalian tap aja disitu dan tada, ini ini adalah kurang lebih gambaran atau upgrade apa aja sih dan kemudian beserta penjelasannya nah pertama disini ada drone launch interval is shortened ini seperti ini ya apa namanya ketika kalian ngeluarin drone, kemudian drone kalian rusak atau kalian recall kan ada waktunya tuh semacam cooldown seperti ini nih saya release, kemudian saya recall, ini kan ada cooldownnya, nah 20 detik nah cooldown ini akan semakin cepat apabila kalian mempunyai skill yang tadi dan itu tentunya ditentukan oleh persentase yang ada disana yang jelas, semakin besar level dari komponen yang kalian pakai atau upgrade atau formula plus yang kalian pakai maka persentasenya juga akan semakin besar oke lanjut, kemudian bagaimana dengan jump suppression dan lain sebagian macam tentunya kalian juga bisa melihatnya disini untuk jump suppression itu lebih tepatnya ini teman-teman jadi ketika kalian melawan player, khususnya ya bagi mereka yang sering loncat-loncat seperti kodok itu anjay jadi damage yang mereka terima akan lebih sakit teman-teman jadi disini kan meningkatkan serangan atau attack atau kerusakan yang diberikan kepada musuh yang meloncat jadi semakin sering mereka loncat ya damage yang mereka terima juga akan semakin besar kemudian ada squad suppression disini untuk meningkatkan kerusakan kepada mereka yang squad ya teman-teman atau yang jongkok nah tapi yang lebih menarik disini adalah high suppression sebenarnya ya teman-teman karena mengapa ini tidak mengenal dia mau lawannya jongkok, mau lawannya loncat dan lain sebagian macam intinya selama jaraknya 30 teman-teman gak tau ya ini 30 meter mungkin selama jaraknya 30 meter atau jarak tertentu 30 disini maka damage yang dia terima akan naik teman-teman nah disini ya tentunya itu tadi semakin tinggi level fusionnya atau level formula plusnya tentu damage yang akan kalian berikan juga akan semakin sakit dan tentunya lebih banyak lagi disini ada headshot confusion, headshot disability intinya disini bisa kalian lihat sendiri kalau sebelumnya kan susah ya teman-teman apalagi kalau cuma lihat disini misalnya seperti ini nih ini gak ada keterangannya ya kita juga susah untuk melihatnya ini untuk apa sih kemudian seperti ini misalnya hanya headshot confusion headshot disability, headshot paralyzed, headshot tremble ada protection awareness dan lain sebagian macam kan kalau cuma seperti ini agak susah tapi sekarang kita sudah bisa melihatnya di overview sini dan semuanya sudah kelihatan kemudian apabila kita memang ingin mengumpulkan formula plus ini biasanya kan kita akan mengumpulkan formula plus dari level 1 nah hal itu juga lah yang nampaknya membuat akhirnya rata-rata level formula disini gila harganya gak karu-karuan sih kita akan lihat di skill upgrade apalagi di reagent dan khususnya level 1 ini nah ini gila sih kok dia jual murah sekali ya padahal kita jual rata kanan pun ini akan tetap kebeli teman-teman nah ini ada jump suppression, squad suppression, high suppression, back damage increase, critical chain ini untuk level 1 dan kalau kalian tahu untuk level 6nya itu gila harganya 1,2 itu kurang lebih 2 senjata Howie CE kurang lebih ya kalau 1,2 juta dan mungkin lebih mahal dari pendant nampaknya tapi wajar sih dengan atribut yang diberikan yaitu terlebih secara khusus high suppression tadi karena gak ada syarat tertentu selama di jarak 30 meter maka damage yang diterima akan gila damage kita akan naik terus ya teman-teman dan ini kemungkinan saya gak tahu juga sih kalau untuk level 6 disini kalau untuk level 1, 2, dan 3 saya cuma punya level 3 sih disini 0,9 sampai 2,0 kalau level 3 itu 2,4 sampai 3,8% paling tinggi dan tentunya ini gila sih kalau misalnya tadi level 6 kemungkinan mungkin bisa sampai 9% saya yakin maksimal mungkin 9% dari 6 mungkin sampai 6 sampai 9% teman-teman dan itu gila sih kalau memang sampai segitu kemudian ditambah lagi disini damage to player misalnya disini atau kalau kalian mau biar firing kalian lebih cepat kalian pakai firing kemudian disini ditambah lagi damage film yaitu light 5 arm ini AR dan kawan-kawan oh iya untuk melihatnya kalian bisa melihatnya di special research ya teman-teman disana ada kompilasi jadi kalian bisa melihat untuk kira-kira senjata ini masuk light atau heavy seperti AR, Uzi, dan sebagainya macam kalian bisa melihatnya disana kemudian ditambah misalnya ini gila ini lebih parah lagi ya teman-teman untuk attack component bayangkan kalau misalnya kalian menggunakan level 6 semua disini wah ini damage kalian akan jauh lebih sakit lagi sih ya memang ini sih teman-teman untuk mendapatkan skill ini random karena kalian harus nge-fuse disini dan ini belum tentu kalian mendapatkan yang kalian inginkan karena ada 1, 2, 3, 4 ada 4 ya hoki-hokian juga lah ibaratnya jadi ya semakin banyak kalian punya formula plus yaudah kalian akan lebih mudah untuk mendapatkannya seperti itu jadi itu kurang lebih kemudian saya juga sudah mencobanya teman-teman saya menggunakan bow di bintang hofale bintang 1 khususnya dan saya mencoba awalnya ini belum saya berikan heavy 5 arm damage increase dan high suppression kalau bow ini masuk ini ya teman-teman masuk heavy 5 arm seperti yang saya katakan tadi kita bisa melihatnya di special compilation disini ada heavy 5 arm disitu ada bow juga tentunya nantinya kalian bisa melihat disini like itu yang ini heavy itu yang ini awalnya ketika ini belum saya upgrade dengan formula plus damage saya itu hanya kurang lebih 80 teman-teman untuk di body headshot kemudian 198 apabila saya tahan saya tahan sampai penuh kemudian dilepaskan tapi setelah di upgrade dan mendapatkan 2,3 heavy 5 arm increase dan kemudian high suppression 2% damage nya naik jadi 84 yang awalnya 80 menjadi 84 ketika di release tanpa holding kemudian ketika di holding dari 198 menjadi 1208 gila sih itu kurang lebih hampir 5% atau 4,3 lebih tepatnya seperti itu itu gila sih kalau kalian misalnya bisa punya levelnya banyak disini terlebih untuk reagent level 6 gila itu kalau kalian dapat 9% kemudian high suppression damage kalian akan gila-gilaan sih dan yang mungkin karena itu juga akhirnya di threat city itu selalu kosong karena banyak yang nyari ya teman-teman termasuk saya juga selalu mencari itu kalau saya melihat reagent attack reagent level 1 dan harganya murah pasti akan saya ambil dan untuk beberapa kasus memang bahkan yang harganya mahal juga tetap saya ambil ya teman-teman karena itu perlu dan bagaimana dengan advent chip jadi advent chip itu fungsinya sebenarnya untuk mengkunci ini teman-teman untuk mengkunci atribut yang ada disini jadi setelah kalian gunakan ini kan ada atribut saya ini level 3 level 3 level 3 dan level 2 ketika saya gunakan 5 advent chip untuk mengkunci ini maka saya bisa menggunakan ketika sudah saya kunci maka berikutnya saya bisa menggunakan atribut yang sama tapi dengan level formula plus yang berbeda maksudnya seperti apa misalnya disini ini kan otomatis saya harus memerlukan level 3 semua teman-teman kecuali disini level 1 aduh ini jaringannya kenapa nge-lag bentar saya harus ganti jaringan terlebih dahulu nampaknya wifi-nya kampret ini nah balik lagi jadi ini mana tadi nah ini jadi setelah kita mengunci disini menggunakan advent chip kita bisa menggunakan level yang berbeda tetapi formulanya sama teman-teman dan itu saya kira baik jadi untuk mencari mencari apa namanya mencari formulanya kan sayang ya kalau kita langsung random fuse misalnya level 3 atau level 4 jadi kita fuse aja dulu pakai level 1 sampai dapat atribut yang kita inginkan kemudian nanti kalau sudah dapat baru kita kunci menggunakan advent chip barulah kita upgrade menggunakan level yang lebih besar teman-teman seperti itu jadi ya kurang lebih advent chip ini agar kita bisa menghapus levelnya jadi kita gak perlu memandang level yang penting atributnya sama kita bisa gunakan teman-teman seperti ini tadi kita bisa kalau ini sudah dikunci maka saya bisa menggunakan level 1, 2, 4, 6 dan seterusnya seperti itu itu aja sih kira untuk di pembahasan formula plus kita kali ini yang jelas kalau kalian punya banyak tentu yaudah damage kalian juga akan semakin sakit seperti itu kurang lebih oke sampai disini dulu kurang lebih untuk video kali ini dan apabila ada hal yang mungkin kurang atau belum tersampaikan silahkan aja tinggalkan komentar kalian di bawah dan ya kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye bye Sampai jumpa